Pemirsa Ade Ginanjar akhirnya resmi menggantikan Ade Barkah sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar Jumat Malam. Dirinya pun berkomitmen akan membuat kinerja DPRD Jabar menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Selain Wakil Ketua, pergantian posisi pun dilakukan di fraksi Golkar dan beberapa komisi DPRD Jabar. Melalui rapat paripurna DPRD Jabar Jumat Malam, Ade Ginanjar akhirnya dinyatakan resmi menggantikan Ade Barkah sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Seperti yang dibacakan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Ida Wahida Hidayati. Waktu itu berwarna rakyat-rakyat komisi Dua Barat, sisa masyarakat tahun tahun 2019-2024. Dan itu oleh tanda pengucapkan sumpah dan keputusan. Ade Ginanjar pun berkomitmen untuk menjadikan DPRD Jabar lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, kinerja DPRD sudah maksimal, tapi dirinya akan menciptakan yang lebih baik bagi masyarakat. Ade pun berjanji akan mendorong pekerjaan-pekerjaan di Komisi Tiga, tempat dirinya menjabat sebelumnya agar segera dituntaskan. Saya rasa kinerja semua, saat ini di DPRD kita juga sudah semaksimal, tapi kita akan menciptakan lebih baik bisa diterima oleh masyarakat di Jawa. Kalau fokus batas sekarang mungkin apa? Kalau fokus saya sementara ini, karena saya baru belum tahu juga di korbitnya juga korbit apa, kalau kemarin saya memang di Komisinya Komisi Tiga, sebelumnya masih banyak pembendahan-pembendahan khususnya di aset-aset di daerah di Komisi Tiga pada saat itu. Selain Wakil Ketua DPRD Jabar, pergantian posisi pun dilakukan pada fraksi Golkar dan beberapa komisi di DPRD Jabar.